4 Pekan BRI Liga 1 2022-2023 telah bergulit. Laga demi laga, drama demi drama, sepak bola disajikan untuk supporter yang sudah merindukan perhelatan kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini. Meski tergolong masih dini, namun tensi persaian begitu tinggi membuat tim-tim Liga 1 harus pandai-pandai kreatif dalam menampilkan performa terbaik. Tak sedikit klub-klub Liga 1 yang performanya kurang apik, di laga awal langsung mendapatkan saewa disajikan dari supporter hingga mundurnya pelatih. Tim-tim papan atas Liga seperti Madura United, Persikabo, PSM Makassar, dan Borneo FC tentu aman dari disajikan. Namun wajib menjaga konsistensi untuk menjaga asa juara dan tidak terpeleset dan terpelanting ke papan di bawahnya. Klasemen sementara saat ini dipuncaki oleh Madura United mengoleksi 10 poin, disusul oleh Persikabo, PSM Makassar yang sama-sama mengemas 10 poin. Di posisi keempat dan lima dihuni Borneo FC dan Persita Tangerang, masing-masing 9 poin. Kemudian tim papan tengah rata-rata mengoleksi 4, 5, dan 6 poin. Melihat jarak poin yang masih dekat antar papan atas dan tengah menunjukkan bahwa peta persaingan juara Liga belum menampak alias semua tim, masih memiliki kans untuk juara. Sebagaimana disampaikan oleh pelatih Bali United Stefano Gugura Teiko? Kompetisi masih panjang, semua tim masih berpeluang termasuk Bali United, kata Coach Teiko kepada tribun Bali pada Kamis 18 Agustus 2022. Sedangkan juara bertahan Bali United berada di posisi 8 usai kalah dari Arema FC, dengan raihan 6 poin hasil dari 2 kali menang dan 2 kali kalah. Posisi 3 terbawah dihuni oleh Rans FC 2 poin, Persi Kediri 1 poin, dan Persi Solo 0 poin. Terima kasih telah menonton!